Dari polemik pencairan dana jaminan kematian BPJS, Ketenaga Kerjaan di PRD Kota Serang segera memanggil pihak BPJS. Pemanggilan guna meminta penjelasan atas rumitnya pengajuan dana JKM bukan penerima upah atas nama Salim dan Hunenah. Jubayedi, warga lingkungan Cigabus, Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, kecewa dengan pelayanan BPJS Ketenaga Kerjaan. Karena saat mengajukan dana jaminan kematian kedua orang tuanya, yakni Salim dan Hunenah, dipersulit. Setelah lima kali datang ke kantor BPJS, muncul surat penolakan dari BPJS. Dengan dalih, kedua orang tuanya tidak masuk dalam kategori peserta aktif BPJS, lantaran sudah tidak bekerja dan dalam kondisi sakit. Ketua DPRD Kota Serang, Mujir Rahman, turut menyeroti persoalan ini. Untuk menyelesaikan polemik pencairan dana JKM warga, Komisi 2 akan mengundang pihak BPJS Ketenaga Kerjaan untuk dimintai penjelasan. Sampaikan kepada kami dan kami akan disposisikan nanti di Komisi 2 yang membidangi Ketenaga Kerjaan tersebut. Jadi warga sini mengaku dipersulit Pak Tanyung Pukul? Iya, kirimkan saja agar nanti Komisi 2 akan mengundang BPJS tersebut. Diketahui peserta aktif BPJS Ketenaga Kerjaan bukan penerima upah. Yang meninggal dunia biasanya mendapatkan santunan dari BPJS sebesar 42 juta rupiah. Suhendi Jawa Post TV, Kota Serang, Banten